Assalamu'alaikum anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Nah hari ini kita akan belajar tematik-tema tiga tentang lebih peduli terhadap lingkungan hidup. Nah sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa yang baik, duduk yang manis, angkat tangannya, tundukkan kepala, doa dengan khusyuk. Al-Fatiha 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 Nah setelah itu terurai menjadi pupuk bagi tanaman Jadi ketika salah satu rantai makanan ini terputus Maka keseimbangan ekosistemnya, keseimbangan lingkungannya menjadi terganggu Misalnya burung itu banyak diburu oleh manusia Maka ular dan tikus populasinya akan semakin banyak Karena salah satu mata rantainya terputus Seperti itu anak-anak Jadi nanti akan mengganggu keseimbangan ekosistem yang lainnya Jadi anak-anak dari sini dapat disimpulkan bahwa ketika salah satu rantai makanan itu terputus Maka mengganggu ekosistem atau keberlangsungan hidup yang lainnya Setelah kita belajar tentang keseimbangan lingkungan Selanjutnya kita akan belajar tentang bagian-bagian tumbuhan Nah yang pertama ada akar Akar ini fungsinya untuk menopang tanaman, menyerap air dan bahan makanan Selanjutnya ada batang Nah batang ini fungsinya untuk mengedarkan air dan cadangan makanan Selanjutnya ada buah Buah ini fungsinya untuk melindungi biji dan cadangan makanan Setelah itu ada daun Nah daun ini berfungsi untuk keberlangsungan fotosintesis Fotosintesis yaitu proses pembuatan makanan oleh tumbuhan Nah yang terakhir ada bunga Bunga ini fungsinya sebagai alat perkembang biakan Jadi anak-anak yang pertama itu akar Dari akar, akar itu akan menyerap air dan bahan makanan Selanjutnya air dan bahan makanan tadi akan diangkut atau diedarkan oleh batang ke daun Nah daun ini, di daun ini nanti akan terjadi fotosintesis Setelah terjadinya fotosintesis Maka akan diedarkan lagi oleh batang ke seluruh bagian tubuh tumbuhan tadi Dan sisanya akan ditampung di dalam buah Nah selanjutnya yang terakhir itu ada bunga Bunga ini nanti fungsinya akan menjadi alat perkembang biakan Menjadi bibit baru biasanya Jadi anak-anak akar itu dibagi menjadi dua Ada akar serabut dan ada akar tunggang Nah ciri akar serabut itu mempunyai banyak cabang dan banyak akar Contohnya yang akar serabut itu ada pohon kelapa Ada pohon padi Ada jagung dan rumput Selanjutnya ada gambar wortel Nah wortel ini termasuk dalam akar tunggal Karena tidak mempunyai serabut Cirinya tidak mempunyai serabut Selanjutnya mengenal bagian-bagian hewan Nah kali ini kita akan belajar tentang bagian tubuh bebek Nah bagian tubuh bebek itu ada apa saja Yang pertama ada mata Ada paru, ada burung, ada sayap, ada ekor, ada perut, ada kaki Nah fungsi kaki bebek yang berselabut ini memudahkan bebek untuk berjalan di lumpur dan berenang Nah selanjutnya kita akan belajar tentang hewan yang dilindungi Yang pertama ada gajah Gajah ini sering diburu oleh manusia untuk diambil gadinya Setelah itu ada badak perjula satu Badak perjula satu ini juga banyak diburu manusia untuk diambil julanya Setelah itu ada komodo Komodo ini salah satu hewan burba yang masih ada Nah selanjutnya yaitu macan tutul jawa Macan tutul jawa ini populasinya sangat sedikit karena banyak diburu manusia untuk dimanfaatkan kulitnya sebagai hiasan Dan juga habitatnya diganggu atau dirusak oleh manusia Jadi anak-anak untuk menjaga kelestarian alam, untuk menjaga kelestarian hewan Kita tidak boleh melakukan pembakaran hutan, penebakan hutan secara liat Karena dapat merusak habitat hewan yang tinggal di area tersebut Nah salah satu upaya untuk menjaga lingkungan bisa dilakukan dengan reboisasi Nah reboisasi ini adalah penanaman hutan kembali Jadi ketika kayu di hutan itu sudah tua, pohon di hutan itu sudah tua Maka akan ditebang dan diganti dengan pohon yang baru Reboisasi ini selain difungsikan sebagai habitat hewan Juga berfungsi sebagai penyerap air ketika hujan lebat Dan pengikat tanah agar tidak terjadi longsor dan banjir Alhamdulillah, semoga pembelajaran hari ini bermanfaat Tetap jaga lingkungan, jangan lupa belajar dan jaga kesehatan Terima kasih, sebelum pembelajaran hari ini kita tutup Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu Sikap berdoa yang baik, duduk yang manis Angkat tangannya, tundukkan kepala Berdoa dengan khusyuk Terima kasih anak-anak Jangan lupa belajar dan jaga kesehatan ya Sampai bertemu kembali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh